pernah dengar hadis juga orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian gitu ya, karena dia akan mengumpulkan sebaik-baik bekal buat di akhirat gitu itu aja sih, waktu itu motivasi itu aja gitu Bismillahirrahmanirrahim nyapa Puan-Puan Salihah yang ada di sini juga, Alhamdulillah nambah saudara lagi insya Allah ya sedih banget ya Alhamdulillah saya pikir dulu Tauhid itu sekedar mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah gitu, meyakini Allah sebagai pencipta, pemelihara alam semesta, tapi ternyata ada Tauhid-Tauhid yang lain ya itu baru Tauhid Rububiyah kemudian nanti ada Tauhid Uluhia ada Asnawa Sifat ketika kita mentahkan Allah itu ya dengan gimana kita menyembah beribadah hanya kepada Allah gitu, ujiannya setelah itu banyak gitu ya, gimana saya ada ujian penipuan dan sebagainya yang dimana saat itu orang belum tahu saya udah masuk Islam gitu ya tapi tetap dikirimin doa gitu ya dikirimin apa kuat selamat gitu ya iya, dari kitab yang lama gitu ya tapi itu disitu saya kayak tetap gak saya download gak saya baca lagi gitu ya saya udah berpegangnya udah pada waktu itu cuma tahu doa Nabi Yunus yaudah yaudah subhanakai ini kontin melalui itu terus yang saya zikirin gitu ya yang saya tahu sedikit itu aja ya saya amalik nah dari situ kemudian termasuk ya tadi ketika tadi seperti penipuan uang ya sebagainya itu saya udah saya tahu tadi yang apa tauhid termasuk mahamisifat-sifat Allah ya kesempuran Allah itu dengan mana sifatnya ya saya cuma ya mu'id ya mu'id ya Allah yang maham mengembalikan gitu ya jadi termasuk saya kehilangan saya itu udah berpikirnya wah saya bakal kehilangan anak dan semuanya gitu dan terutama paling besar anak lah ya yang kita ibu-ibu lakukan gitu ya tapi ya itu masih Allah gitu saya waktu itu yaudah saya kalau orang berpikir keluarga berpikir saat itu oh kamu tuh lebih belain Islam gitu ya enggak saya bukan pilih Islam gitu tapi saya pilih Allah gitu Allah yang benar yang dalam Islam ini gitu ya jadi kayaknya saat itu yaudah kalau saya punya Allah masa iya sih gitu ya kalaupun saya kehilangan semuanya termasuk anak-anak masa Allah gak sanggup mengembalikan gitu kalaupun Allah gak sanggup kembalikan ya saya udah sama Allah gitu kan iya bener bah cukup lebih dari cukup gitu ya asal saya sama Allah waktu itu cuman mikir itu Allah itu kayak gak terbatas ya gitu namanya juga kalimatnya Allah gitu ya makin Islami makin kayak gak tau apa-apa sebenernya gitu ya belajarnya dari mana dulu gitu alhamdulillah waktu itu kalau ini berdasar pengalaman saya ya itu apa guru-guru yang mengajarkan gitu ya mungkin mereka juga tahu nih pasti bakal apa ngejarnya gitu ya kalau mungkin kalau anak-anak bisa ikut TPA dulu gitu ya ini udah gede gini gimana nah jadi waktu itu saya di bekalnya gini dokter Karissa itu yang Ustazah di mana di MCI itu ya mungkin saya bisa cerita beliau itu insinyur pertama wanita di Indonesia jadi kebayang ya cara menjelaskannya itu memuaskan akal memuaskan iman gitu wah gitu jadi pas banget Allah tuh memang betul sudah berikan yang semua yang terbaik lah ya waktunya yang terbaik semuanya nah beliau itu pesan gitu ke saya beliau tahu saya suka baca buku dan sebagainya beliau bilang kamu selesaikan dulu ya baca Al-Quran katanya gitu sebelum membaca buku-buku yang lain gitu ya karena memang kan Al-Quran ini kita tahu sebagai Al-Furqan juga ya yang membedakan yang hak dan yang batil gitu kalau Al-Quran ya udah pasti gak mungkin salah gitu kan gitu kalau buku-buku yang namanya ada intervensi manusia bisa aja gitu ya ada yang salah atau kitanya yang salah nangkep gitu kan tapi kalau Al-Quran kan insya Allah lah gak mungkin salah gitu jadi waktu itu awalnya dari Al-Quran Al-Quran itu juga tahapannya banyak banget gitu mulai dari kejar dulu kuantitinya ya istilahnya gitu ya maksudnya katamin dulu gitu kan katamin dulu one day one use gitu dan sebagainya kemudian juga nanti yaudah sama tadarusnya gitu nanti udah tadarusnya tadaburnya gitu kan tadabur dari satu buku tapi nanti kemudian dengan buku-buku yang lain gitu itu untuk Al-Quran aja udah di kayak di apa ya dibedahin gitu nah baru tuh masuk ke apa buku-buku boleh gitu nah waktu buku-buku itu juga kan susah juga ya kalau kita mau bilang urutannya yang mana ya ini dulu apa ini dulu gini Alhamdulillahnya waktu itu juga dibekalin juga Mbak Nisah dengan dikasih framework itu ya semacam framework atau kerangka gitu ya untuk studi Islam itu gimana gitu kalau dibagi itu Islam itu ada tentang akidah gitu ya tentang syariah tentang ahlak gitu nanti syariah dibagi lagi ada ibadah ada muamalah gitu ya muamalah dibagi lagi politik, ekonomi, sosial dan lain-lain saking lengkapnya Islam itu Mbak Nisah Allah ya semua ilmu itu ada yang ngatur hubungan kita sama Allah hubungan kita dengan sesama hubungan kita dengan diri sendiri gitu ya nah itu nah itu menurut saya sih menarik gitu jadi ketika dikasih framework itu Mbak Nisah walaupun saya mungkin ngambil bukunya atau dapet bukunya kadang banyak yang ngasih buku kemarin Alhamdulillah itu karena udah ada kerangkanya mungkin walaupun gak urut tapi saya jadi tahu oh buku ini tuh lebih masuk ke tentang akhlak gitu ya buku ini tentang lebih ke muamalah gitu ya jadi tergambar gitu di pikiran Mbak Nisah ya Masya Allah ya jadi Alhamdulillah kebantunya sih kalau saya seperti itu gitu ya jadi apa namanya setiap kita baca tertentu pun oh yaudah kita udah tahu tuh kamarnya dimana gitu jadi gak berantakan lagi gitu ya dan Alhamdulillah ya itu makanya indahnya Islam juga kalau saya ngeliatnya kalau mungkin orang berpikir Al-Quran itu gak sistematis dan sebagainya gitu bahkan ada teman saya yang muslim sendiri pun bisa berkata gak sistematis gitu ya itu saya malah yang saya pernah membaca kitab-kitab yang lain Masya Allah saya malah melihat ini tuh sistematis banget gitu ya kenapa harus setelah Al-Fatihah harus Al-Baqarah dulu gitu kan kenapa surat Al-Ikhlas itu ada di kita ke surat ke 112 seperti itu gitu ya kenapa posisi harus dikiri paling atas gitu ya itu kalau kita yang dari luar muslim itu buka yang pertama kali itu ya pasti surat Al-Ikhlas gitu dan Masya Allah itu sepertiga isi Al-Quran itu itu kan ya surat Al-Ikhlas jadi itu Masya Allah gitu Allah gak pernah salah nempatin itu semua gitu bahkan saya menarik juga Alhamdulillah gitu ya ada yang ngasih-ngasih Al-Quran dengan berbagai apa ya model gitu ya ada yang bahasa Arab Inggris Indonesia ada yang Al-Quran ada asbah bunzulnya ada hadis yang terkait gitu jadi menarik gitu ya kalau saya malah jadi gak bosen gitu ya malah semangat gitu karena oh ternyata saya kira Al-Quran tuh gitu aja gitu ya ternyata menarik juga ya ada macam-macamnya gitu jadi itu sih yang bikin menarik gitu ya jadi terus kalau boleh sih biasanya oh udah punya buku baru dapet buku apa atau baru beli buku apa itu oh iya next kalau udah selesai baca ini mau baca buku ini buku ini buku ini tuh udah selain ah soalnya pengen buru-buru baca yang satunya gitu misalnya kayak gitu kayak gitu sih gitu jadi kadang kalau misalpun aduh kayaknya Vicky berat banget nih kayaknya gitu misalnya gitu ya ganti dulu lah ke ahlak misalnya kayak gitu jadi ke saksia Islam gitu kan menarik ya gitu ya gimana keperibadian seorang muslim dan sebagainya agak habis berat yang enteng dulu yang berat enteng lagi jadi ya pertama sih ingetnya itu kalau inget umur waktu itu saya udah 36 tahun ya waktu dapet hidayah itu gitu jadi ah gak kebayang apa namanya kecapnya apa ngejarnya tuh gimana gitu ya jadi kayaknya mau saya tiap menit juga belajar tuh kayaknya juga kurang gitu untuk untuk ngejar nah itu waktu itu yang pertama itu gitu ya kayaknya udah 30an tahun sia-sia lah ya gitu ya rasanya gitu-gitu apa namanya ah gitu jadi sayang banget kalau tanggung-tanggung lagi gitu di sisa usianya gitu yang kedua waktu itu nyadarin kalau saya seorang ibu gitu ya kita juga kita tahu ya kalau di dalam islam kita al-umum madrasa al-ula gitu ya apa madrasa pertama dan utama buat anak-anak kita jadi waktu itu saya gak mikir jauh untuk sampai ke orang lain sih cuma mikirnya gimana nanti saya belajar ini supaya saya kalau sampai itu bisa ngajarin anak saya itu waktu itu cuma sederhana itu sih kemudian juga yang ketiga saya pernah dengar hadis juga orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian gitu ya karena dia akan mengumpulkan sebaik-baik bekal buat di akhirat gitu itu aja waktu itu motivasinya itu aja gitu gak kepikiran untuk misalnya ya mau dibilang wah itu pinter banget gitu ya alim gitu orang berilmu atau itu karena sangat jauh saya pikir bakalan masih jauh banget ilmunya masih luas banget yang masih harus saya pelajarin jadi cuma itu aja sih karena motivasinya jadi saya itu kan kayak produk pandemi itu nampak hidayanya karena pandemi gitu ya tapi juga banyak diuntungkan juga dengan pandemi ya ketika saya harus apa kayak menyari perlindungan dulu gitu sementara waktu sama anak-anak kok ya sekolah itu bisa jarak jauh gitu kan jadi itu alhamdulillah banget gitu ya kalau enggak enggak kebayang itu saya harus ngantri anak-anak Jakarta Sentul gitu tiap pagi kan gitu itu alhamdulillah itu banyak ketolong nah di satu sisi itu juga jadi kendala gitu ketika belajar itu pengennya kan sebenarnya ngajinya gitu ya dengan online terpaksa gitu kan nah ya satu sisi jadi bisa ngikutin banyak kelas sebenarnya tapi enggak itu untuk membetulkan bacaan akuran itu yang saya terkendala gitu sampai hari ini juga masih mengharapkan kalau sudah bisa atau sudah ada yang bisa private ke rumah gitu tapi ya udah itu sih kemudian kalau ya ikhtiar terus aja gitu ya kalau saya memang tadinya sempat sih pikirnya pengen target begini begini gitu cuman abis itu nanti oh iya ya saya kan enggak bisa bandingin sama apa saya dengan orang lain gitu ya startnya udah beda gitu ya jadi yaudah gitu ya udah mudah-mudahan ini pokoknya saya ikhtiar terus mudah-mudahan Allah udah perhitungkan dia apa niatnya untuk membetulkan bacaan niat untuk menghafalkan gitu gak hafal-hafal pun yaudah dihafalin aja terus gitu ya apa gak betul-betul ya dibetulin aja terus gitu jadi ya waktu itu sempat sih apa aduh gimana ya saya tuh diantara empat bersaudara ya yang kemampun bahasanya kurang mungkin saya gitu adik-adik saya tuh bisa bahasa-bahasa lain lah selain bahasa Inggris gitu ada yang bisa bahasa Jerman gitu bahasa Mandarin dan sebagainya nah itu tapi yaudah balik lagi saya ingat oh ya Rasulullah itu kan apa dapat wahyunya dapat ini tentang Al-Qurannya kan di usia 40 tahunan gitu ya mirip-mirip saya lah ya hampir sama gitu kemudian Rasulullah dibilang apa namanya buta huruf ya gitu kan gitu ya ya saya buta huruf Arab gitu jadi waktu itu ah bisa lah berarti kalau sahabat sama Rasulullah aja bisa gitu kan gitu nah kemudian juga Alhamdulillah gitu balik lagi ke Al-Qur'an apa Allah janjikan ya semua bahwa Allah mudahkan kok ya bagi yang mau belajar gitu jadi ya tugasnya belajar aja nanti bagian memudahkan itu Allah gitu gitu saya itu Mbak Nisha terus terang orangnya introvert sebenarnya gitu ya paling gak suka rame-rame gitu sebenarnya gak suka yang apa kumpul-kumpul basa-basi gitu paling kesiksa sebenarnya gitu ya cuman ya itu ternyata pas kita belajar Islam terutama syaksia Islam dan sebagainya gitu ya ada gimana kita harus apa memuliakan tamu kemudian gimana kita harus selalu menjalin silaturahim gitu ya karena kan juga justru disitu banyak keberkahannya gitu ya itulah saya mulai belajar disitu Mbak Nisha gitu ya termasuk bergabung dengan komunitas-komunitas gitu ya karena saya dulu di agamanya sebelumnya juga kan terlibat dalam komunitas-komunitas gitu ya dan memang ya itu apa namanya komunitas itu kayak ibaratnya kita tuh kalau kawanan gitu ya istilahnya itu lebih lebih kuat lah ya lebih kuat lebih gak mudah diserang apa serangan dari luar gitu ketika kita bersama-sama gitu ya dan jadi apa kawanan itu lebih baik lah lebih aman kalau saya ngerasanya sekarang daripada saya berjuang sendirian gitu ya tadi saya juga mau otodidak aja udah belajar sendiri aja gitu ya kayak tadi karena introvert ya malu lah baru aduh kalau kelas stasi rame-rame apalagi gitu ya terus kadang tuh suka aduh malu ini pasti saya yang paling lama gitu ya terus tapi yaudah gitu kan apa namanya ternyata memang gitu melawan ya melawan diri sendiri sedikit demi sedikit gitu ya untuk mulai gabung dalam komunitas kayak gitu nah itu alhamdulillah ya itu membantu banget terutama kayak kita untuk istikomah apa tilawah quran ya wande wanjus gitu kalau misalnya gak rame-rame pasti banyak excuse-nya gitu tapi kalau rame-rame waduh kalaupun ketinggalan satu dua kali gitu wah udah sampai jus mana jus berapa itu disana gitu ya terus yaudah dikejar aja dikecap bareng biar nanti bisa malem bisa bareng-bareng lagi gitu kadang juga absen berapa kali udah diteleponin gitu ya dok udah cariin gitu ya kok gak ini oh iya maaf bunda saya lupa ngabarin saya lagi ikut kelas santri online misalnya gitu ya di tempatnya oh yaudah gak apa-apa kalau alasannya cari ya kalau udah gak ya mungkin kena juga gitu ya jadi ya alhamdulillah sih kalau saya ngerasanya komunitas itu memang membantu banget untuk bisa isi koma gitu ya di saat kita kan memang manusia tempatnya lalai tempatnya hari ini semangat besok lemes lagi ini juga ya Mbak Nisa sebenarnya latar belakang saya karena mu'alaf itu gitu ya dan masih banyak banget yang harus pelajari itu sebenarnya awalnya saya gak ngira ya akan terlibat dalam syiar atau dakwah gitu kan kayak tadi motivasi aja ya untuk keluarga sendiri ya untuk diri sendiri kayak gitu gak merasanya tuh gak punya kompetensi lah gitu ya yang mumpuni untuk syiar dakwah gitu kan nah kemudian tapi ya ternyata makin belajar oh ternyata itu memang bukan tugasnya ustad-ustadzah aja gitu ya bahkan menjadi tugas kita setiap orang yang beriman gitu baru dari situ mulai agak agak berani nah kemudian gak nyangka juga waktu kemarin itu pertama kali itu saya dipanggil untuk cerita tentang pengalaman dapet hidayah itu kan yang di radio rasil itu Mbak Nisa yang jadi rame itu itu juga saya benar-benar ngerasa itu Allah gitu ya yang membawa ke jalan itu gitu ya kayak dipaksa tanda kutip Allah cemplungin aja ya rupanya tenggelam iya gak ngira gitu gak ngira hari itu juga saya ingat waktu itu di rasa itu saya masih bilang minta maaf gitu ke MC-nya maaf ya mas ya saya belepotan banget saya belum pernah cerita ini gimana-mana saya bilang gitu gak apa-apa Bu Dokter gitu gak ngira kalau jadi rame dan saat itu saya ingat banget juga waktu itu mereka bilang gitu ya mohon maaf ya Bu Dokter ini kan lagi pandemi gitu ya ini relawan-relawan aja tuh gak dikasih apa namanya uang gitu ya ini mohon maaf nih kita pulang gak bisa bawain apa-apa gitu ya terus saya bilang malah saya waktu itu malah masuk ke mobil saya nyari dompet ya dengan uang yang ada di dompet itu saya apa kayak maksa gitu ya minta tolong diterima gitu ya mohon maaf saya cuma bawa segini saya bilang gitu orangnya gak mau terima orangnya tuh sempat bilang gini jangan Bu Dokter harusnya kita yang kasih gitu kan terus abis itu saya malah bilang jangan mas minta tolong diterima saya apa saya pengen terlibat dalam dakwah tapi saya pikir tuh maksudnya uang itu kan dipakai mereka untuk berdakwah gak tau kenapa itu yang kebawah gitu ya itu waktu itu saya gak ngira banget gitu kan itu terus yaudah akhirnya mereka pokoknya yaudah kayak manggilin temennya ini ya ini ya gitu kayak mungkin jadi saksi jadi bingung ya Bu Dokter iya terus saya ya itu waktu itu doa saya cuma itu Mas biarin maksudnya saya ada dapet bagian lah ya waktu mereka siar dakwah itu saya kebagian halanya gitu ya saya kira cuma sebatas itu tapi ternyata Masya Allah ya itu Allah bawa seperti itu kita ternyata maksudnya Allah ya kamu juga ikut gitu jangan nitip doang gitu ya dan Masya Allah berapa lama itu kalau Bu Lu cerita Rasul tuh sempat hubungin saya dokter Alhamdulillah kita udah dapet apa namanya monetisasi apa itu ya dapet monetisasi dari Youtube-nya gitu ya Masya Allah dari Youtube-nya itu yang berapa viewers itu nah terus abis itu kita mau kasih dokter saya bilang jangan kasih aja ke ini yang Mualaf-Mualaf Center yang udah kemarin juga nolong saya saya bilang gitu nilainya itu Masya Allah ya seratus kali lipat dari yang saya kasih Masya Allah kalau boleh dibilang itu ya itu kalau boleh cerita sedikit mungkin saya belum cerita di mana-mana ini boleh-boleh berarti perdana nih disini ya Masya Allah ini awalnya lah awalnya awalnya mungkin itu awalnya saya jadi terlibat di dalam dakwah gitu ya jadi bener-bener bukan karena kemampuan saya tapi memang udah kayaknya ya berarti kehendak Allah gitu ya berarti Allah sayang sama hamba-hambanya saya pikir gitu termasuk saya sendiri gitu ya saya berdapat itu bukan karena udah pintar udah bagus udah salihah banget gitu ya bukan gitu tapi karena kayaknya ya mau gak mau kan ya kalau orang udah tahu gitu masa iya kamu gak belajar lebih lagi masa iya kamu gak menjaga diri hati-hati lebih baik lagi gitu ya jadi itu sih yang akhirnya saya oh ini ya maksudnya Allah gitu ya jadi saya terpacu untuk belajar lagi nah sempat ragu juga sempat dilarang juga sebenarnya sama keluarga waktu itu begitu rame udah gak boleh nanti dikira yang agama sebelumnya itu salah gitu ya katanya gitu kan terus saya sempat ngurut juga tuh yaudah saya gak dulu gitu ya termasuk belakangan ini juga agak ngerem-ngerem gitu ya karena kan semua itu hati-hati kamu lagi diperhatikan juga gitu ya karena kan berdakwa itu tetap ada tantangannya juga gitu ya nah itu jadi yaudah gitu jadi bener-bener yaudah kalau Allah mudahkan yaudah saya maju saya jalan kalau gak bisa yaudah gitu juga gitu juga yang jaga hati juga jangan terpengaruh karena tadi balik lagi ke masalah apakah karena apa dunia lah ya materi gitu motivasinya gak boleh sampai ke situ gitu ya untuk terkena untuk uang dan sebagainya itu sih yang saya jaga gitu ya kemudian kemudian balik lagi kan di Quran Surat Ali Imran ya ayat 110 itu gak cukup kita hanya beriman kepada Allah aja kalau kita mau jadi umat yang terbaik gitu ya kalau umat yang terbaik itu selain apa beriman kepada Allah kita juga harus tadi menyuruh berbuat yang maruf mencegah dari yang mungkar nah itu jadi apa jadi motivasi juga gitu ya oh iya gak bisa ya udah cukup lah saya udah beriman kok kepada Allah gitu ya nah tapi buat diri sendiri aja nah nanti kita sayang gak jadi yang dibilang umat Islam itu umat yang terbaik gitu gak masuk golongan itu gitu kan nah kemudian juga saya apa di Quran Surat Al-Asari ya ayat 23 dibilang kan sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian ya kecuali orang yang beriman mengerjakan amal soleh yang menasihati saling menasihati untuk menanti kebenaran dan untuk menetapi kesabaran gitu jadi apa jadi oh iya ya kalau kita mau jadi orang yang beruntung ya tadi kita minimal menyampaikan apa untuk kebaikan gitu dan yang masih Allah lagi saya ikut satu kelas itu ada hadisnya ternyata bahwa sesungguhnya Rasul bersabda Allah Allah para malaikat penduduk langit penduduk bumi sampai semut di sarang ikan di laut itu turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia wah kapan lagi saya mikir wah ini mah udah pahala paling-paling rasanya kalau nunggu sempurna itu terlalu lama ya bu dokter ya gak sempurna-sempurna sih gitu ya jadi itu sih yang akhirnya menguatkan ya udahlah ya dengan yang ada sedikit di sharing aja gitu ya punya IG juga sebenarnya cuma buat naro itu doang buat nyatet diri sendiri kadang ya syukur-syukur bisa bermanfaat buat orang gitu jadi ya itu insyaallah ya itu apa lagi sih yang kita cari gitu kan kalau gak didoakan sama Allah para malaikat penduduk langit penduduk bumi semut sama ikan yang kita pun gak tahu bahasanya masyaallah kalau ada yang udah tahu akun IG saya udah tahu nanti masih jawaban tokoh idola saya Bunda Siti Khadijah akun saya namanya Khadijah 15.03.20 itu tanggal kemarin bersyahadat jadi memang sejak memulai Islam ini juga saya berusaha gak mengidolakan apa ya manusia biasalah ya walaupun itu guru-guru terbaik yang gak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru terbaik kita gitu ya tapi kan masih manusia gitu ya jadi mungkin ya seperti saya sendiri masih ada kelemahan kekurangan jadi ya memang baiknya kita mengidolakan yang pastinya makhluk yang manusia paling mulia Rasulullah gitu ya kemudian kalau kita muslimah ya salah satu Bunda Khadijah ini kan salah satu dari pemuka empat pemuka wanita alisurga ya yang disebutkan gitu jadi itu sih doa saya semoga bisa meneladani beliau gitu ya kalau kita tahu kan aduh Masya Allah dulu saya tuh gak gak tahu istri Rasulullah tuh ada yang Bunda Khadijah taunya ya dulu tuh cuman Siti Aisyah gitu jadi waktu saya baru baru masuk Islam itu saya masih gak tahu tuh ditanya juga nanti mau ganti nama Islam atau enggak gitu ganti nama siapa juga gak tahu gitu ya nah itu tiba-tiba di hati tuh kayak ada Khadijah Khadijah gitu ya jadi kalau tuh pembicara disini juga ada Bunda Khadijah ya itu juga Bunda Khadijah itu siapa Khadijah gitu gak lama saya ada di hati kayak Siti Khadijah gitu ya Khadijah Khadijah itu saya gak sengaja ngeliat youtube tayangannya Ustazah Oki gitu lagi ngomongin Bunda Khadijah gitu jadi oh gitu Masya Allah apa namanya sampai Rasulullah tuh sampai bilang gitu demi Allah tidak tidak pernah Allah menggantikan kepadaku istri yang lebih baik gitu daripada Khadijah gitu dia wanita pertama yang beriman kepadaku di saat yang lain masih kafir kebayang gitu ya kalau kita saat itu di posisi Bunda Khadijah mungkin orang lain malah menganggap aneh ini ngaku-ngaku ini kali ya atau gimana tapi itu beliau bisa percaya langsung beriman kemudian beliau membenarkan aku di saat orang lain mendustakan aku beliau yang memberikan hartanya semua hartanya kepadaku di saat yang lain mengharamkan hartanya buat aku dan beliau juga yang memberikan keturunan jadi waktu itu juga dibilang waktu Bunda Khadijah sudah meninggal kemudian Rasulullah bilang kalau kamu wanita siapapun juga pasti mau lah gitu ya terus bilang iya tau masih banyak wanita yang lebih muda lebih gimana lah mungkin ya dari Bunda Khadijah tapi demi Allah selama 25 tahun itu ya mereka menikah itu sayang gak ada satu kata pun yang melukai hati saya gak ada satu tingkapun yang membuat saya kecewa kayak gitu jadi itu Masya Allah ngapain ya Bunda Khadijah ini sampai Rasulullah bisa nyebut gitu ya saya sebagai istri kayaknya ya baik-baik juga tetap aja Tidak